Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menolak eksepsi Bili Sindoro, terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Majelis Hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum telah jelas dan benak. Majelis Hakim pun memerintahkan jaksa melanjutkan perkara tersebut. Sidang kasus suap proyek Meikarta dengan terdakwa Bili Sindoro kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Bandung, Rabu Siang, dengan agenda putusan selah. Pada sidang tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin tardi menolak eksepsi terdakwa yang merupakan bos Meikarta. Majelis Hakim menilai isi eksepsi Bili Sindoro menggambarkan secara jelas duduk perkara yang dialami Bili Sindoro dan harus dibuktikan dalam persidangan. Pada sidang tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin tardi menolak eksepsi terdakwa yang merupakan bos Meikarta. Belum, belum kita disekita untuk saksi tanggal 14 ya tadi, hari Senin. Termasuk akhir sama dari pijuan? Nah itu belum bisa kami konfirmasi karena di berita acara pemeriksaan untuk terdakwa pemberi memang belum ada. Untuk nanti, itu kan diperiksa untuk hari ini, kan diperiksa untuk terdakwa yang penerima. Menghadapi proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum masih akan memilah saksi yang akan dihadirkan Jaksa pada persidangan. Tidakwa terdakwa menerima dan akan membuktikan dengan menghadirkan 87 saksi pada persidangan. persidangan selanjutnya. Dengan putusan Sela ini, sidang akan dilanjutkan pekan depan dan akan digelar dua kali dalam seminggu dengan agenda saksi.